Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur, sebesar 220 ribu hektare. Juga di Aceh Tengah, 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat, itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola, karena saya nasionalis dan patriot. Yang terpenting adalah bagaimana kita menguasai seluruh kekayaan-kekayaan negara ini bukan dilemparkan kepada asing. Di tahun 2004 itu, Pak Jika menyatakan di pernyataan beliau itu di beberapa media, menyatakan bahwa itu tidak ada yang salah dengan hal itu. Dan yang terpenting adalah jangan sampai kekayaan-kekayaan Indonesia ini dilempar oleh kekosongan-kekosongan asing. Karena betul Bang, 2004 itu tender lawannya Singapura. Kalau itu sudah dibuktikan Jokowi dengan sangat luar biasa. Freeport, Rokan, semua sudah diambil. Bahwa Jokowi kalau perusahaan nasionalisme tidak perlu kita ragukan. Itu. Nah, kalau kita bicara tentang kapan mulai masuknya penanaman modal asing dalam segala macam bentuk daun variannya. Ya awal order baru lah. 30 juta hektare tanah dibagikan hanya untuk pemegang kontrak area. Itu asing semua. Nah, kalau kita bicara order baru, mau setuju tidak setuju, Prabowo bagian dari masa itu. Lu mau berdebat kayak apa, ya yang bagian, ya sudah. Oke? Nah, kalau kita bicara tentang kapan mulai masuknya penanaman modal asing dalam segala macam bentuk daun variannya. Ya awal order baru lah. 30 juta hektare tanah dibagikan hanya untuk pemegang kontrak area. Itu asing semua. Nah, kalau kita bicara order baru, mau setuju tidak setuju, Prabowo bagian dari masa itu. Lu mau berdebat kayak apa, ya yang bagian, ya sudah. Oke? Nah, kalau kita bicara tentang kapan mulai masuknya penanaman modal asing dalam segala macam bentuk daun variannya. Ya awal order baru lah. 30 juta hektare tanah dibagikan hanya untuk pemegang kontrak area. Itu asing semua. Nah, kalau kita bicara order baru, mau setuju tidak setuju, Prabowo bagian dari masa itu. Lu mau berdebat kayak apa, ya yang bagian, ya sudah. Oke? Nah, kalau kita bicara tentang kapan mulai masuknya penanaman modal asing dalam segala macam bentuk daun variannya. Ya awal order baru lah. 30 juta hektare tanah. Menjual tuding itu dengan ini. Jadi gini Bang, yang perlu dipahami di sini adalah, kalau seandainya itu peribumi-peribumi, kita-kita semua yang menguasai, dan selama itu efeknya positif untuk kemasalahan bangsa, di saat dikuasai oleh peribumi, pengusaha-pengusaha nasional, pengusaha-pengusaha besar nasional, dan akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan. Bukan jadi malah dikuasai oleh asing, dan lapangan pekerjaan justru dari asing. Bahkan sampai babung-babungnya pun dari asing, gitu loh. Begini, kita hitung saja. Ini ironis sekali. Kalau kemudian ada 320 ribu hektare tanah. Kalau angka itu memang sudah diakui oleh Prabowo, kan. Lalu satu petani kita kasih satu hektare. 320 ribu petani hidup tanpa menjadi pekerja di lahan orang lain. Kalau kita bicara kemandirian bangsa, itu dong. Dia ambil, bagikan pada petani. Kembalikan pada negara, bagikan pada petani. 320 ribu orang. Di situ terselesaikan persoalan tanah kerja. Di situ teruji nasionalismenya. Di situ teruji keberpihakannya pada rakyat. Dan di situ teruji keberpihakannya pada kata-katanya bahwa dia ingin memandirikan kita secara pangan, suara daya pangan, dan sebagainya. Kasih saja. Kalau kemudian ada 320 ribu hektare tanah. Kalau angka itu memang sudah diakui oleh Prabowo, kan. Lalu satu petani kita kasih satu hektare. 320 ribu petani hidup tanpa menjadi pekerja di lahan orang lain. Kalau kita bicara kemandirian bangsa, itu dong. Dia ambil, bagikan pada petani. Kembalikan pada negara, bagikan pada petani. 320 ribu orang. Di situ terselesaikan persoalan tanah kerja. Di situ teruji nasionalismenya. Di situ teruji keberpihakannya pada rakyat. Dan di situ teruji keberpihakannya pada kata-kata. Kita hitung saja, kalau kemudian ada 320 ribu hektare tanah. Kalau angka itu memang sudah diakui oleh Prabowo, kan. Lalu satu petani kita kasih satu hektare. 320 ribu petani hidup tanpa menjadi pekerja di lahan orang lain. Kalau kita bicara kemandirian bangsa, itu dong. Dia ambil, sekian besar dikuasai asing dan blablabla, dikuasai pribadi, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan disampaikan, kamu kan juga punya tanah sangat banyak. Kalau bicara tentang kesejahteraan petani dan sebagainya, buktikan dulu dengan tindakan yang konkret yang bisa dilakukan tanpa harus menunggu berkuasa. Contohnya, bagikan saja tanah itu. Itu kan gampang ya. Sekian besar dikuasai asing dan blablabla, dikuasai pribadi, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan disampaikan, kamu kan juga punya tanah sangat banyak. Kalau bicara tentang kesejahteraan petani dan sebagainya, buktikan dulu dengan tindakan yang konkret yang bisa dilakukan tanpa harus menunggu berkuasa. Contohnya, bagikan saja tanah itu. Itu kan gampang ya. Sekian besar dikuasai asing dan blablabla, dikuasai pribadi, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan disampaikan, kamu kan juga punya tanah sangat banyak. Kalau bicara tentang kesejahteraan petani dan sebagainya, buktikan dulu dengan tindakan yang konkret yang bisa dilakukan tanpa harus menunggu berkuasa. Contohnya, bagikan saja tanah itu. Itu kan gampang ya. Contohnya, bagikan saja tanah itu. Itu kan gampang ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.